Adnan Puricita sendiri sebagai perwakilan gerbong Nyasing Limpo itu tidak bisa berbuat terlalu banyak mewakili klannya karena musibah yang menimpa Pak Sahrul ini membuat klan ini berhati-hati. Tetapi kondisi di internal keluarga beliau membuat beliau seperti ragu mengambil sebuah kebijakan-kebijakan politik. Padahal kalau gambar yang surpe kita, dia salah satu figur yang sebenarnya berpotensi bisa mengimbangi Sudirman Suleman. Sepintas Sudirman ini kalau dilihat dari segi alka-angka ini, oh dia tertinggi, jauh dibanding yang lain. Tapi ketika kita berbicara tentang pengalaman politik, sebenarnya itu bukan angka yang aman. Orang-orang yang ingin melawan Sudirman ini, pasti berpikir begini bahwa yang kita lawan ini bukan Sudirman. Yang kita lawan ini adalah Andi Amran Suleman. Andi Iwan Darmon Aras, yang dulu penggambarannya ketika Prabowo jadi presiden, dia akan muncul sebagai salah satu figur yang kuat karena dia adalah kader murni dari Prabowo. Tetapi kan nyatanya hari ini, dia tidak berani. Dan kalau menurut prediksi kami, kalau misalnya lawan-lawannya tidak melakukan sebuah perubahan kerja-kerja politik yang signifikan, hanya mengandalkan misalnya bahasa di media bahwa mau maju dan hanya mengandalkan atribut-atribut saja tanpa ada gerak pergerakan tim dan relawan, saya ragu mereka bisa mengandalkan Sudirman. Sahabat Tuki, jumpa lagi dalam podcast catatan jurnalis Sukriansan. Sahabat Tuki, sore ini kita akan mendiskusikan suatu tema yang berkenaan dengan pemilihan gubernur. Tetapi ini bukan berkaitan dengan partai politik atau semacamnya, tetapi lebih pada mendengarkan bagaimana petah kekuatan politik berdasarkan hasil survei yang sebelum ini telah dilakukan oleh salah satu lembaga survei terkemuka di Sulawesi Selatan, yaitu indikator indeks politikal Indonesia. Jadi, dan indeks politikal Indonesia ini juga sudah menjadi PT, yang direkturnya adalah, direktur eksekutifnya adalah Suwardi Idris Amir. Dan, direktur eksekutif ini, sore ini kita undang langsung untuk kita mendengarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Indeks Politikal Indonesia. Selamat sore, Pak Direktur. Terima kasih atas berkenaan hadir di catatan jurnalis Sukriansan. Sama-sama, Pak Direktur. Saya juga mau ucapkan terima kasih sudah diundang. Pak Direktur, tidak lama lagi kita akan memasuki kontestasi Pilgub ya, pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan, kira-kira bulan November ya. Nah, saya kira masyarakat dan juga politisi, dan tentu saja yang paling berkepentingan untuk mengetahui peta kekuatan politik di Sulawesi Selatan adalah pihak-pihak yang akan berkompetisi langsung pada pemilihan gubernur. Nah, boleh disampaikan hasil survei yang telah dilakukan oleh PT HITWI? Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terutama saya menyapa dulu sahabat Buki, dimanapun Anda berada, dan terkhusus kakak dokter Supa Atakna, yang telah mengundang kami untuk berbincang-bincang santai di poket, apa poket, poket, poket ya, nabat Buki ya, seperti itu. Nah, memang baru-baru ini kakak dokter kita melakukan riset di bulan April, tepatnya di tanggal 17 sampai 29 April, kurang lebih hampir 10 hari ya, kakak dokter ya, kurang 11 hari. Nah, dan memang kita sudah merilis, Nah, sebab itu hasil survei itu, saya ingin menggambarkan dulu bahwa kita itu di lembaga survei, tidak boleh merilis, kalau yang memesan survei itu tidak mengizinkan. Karena kebetulan klien kami yang meminta kita merilis, ya kita merilis. Memang kita di lembaga survei itu ada yang memesan, tetapi kami menggaransi independensi. bahwa kami di lembaga survei itu pasti akan menjaga kualitas data kami, karena ini akan menjadi cerminan lembaga kami di era demokrasi ini. Kapan lembaga kita meleset, publik tidak akan percaya lagi. Itu dulu yang saya mau sampaikan ke sahabat Uki, atau Pak Berzah, dimanapun Anda berada. Memang kalau kita mencermati fenomena politik, sebelum saya membuka data ya, saya pengantar dulu. Ini ada banyak sebenarnya figur-figur yang punya keinginan untuk menatap kontestasi Pilgub. Tetapi keinginan-keinginan itu harus mereka pendam, mereka harus hadir dan muncul dengan penuh kehatian. Karena memang ada sosok seorang, Andi Sudirman Suleiman, yang suka atau tidak suka, ini menjadi satu simbol kekuatan politik baru, yang betul-betul menjadi perhatian para figur-figur yang lain. Pertama, kenapa Sudirman menjadi perhatian? Karena sebelum di eranya beliau, kita dulu mengenal sosok seperti Sahrul Yasing Limpo, Agus Arief Inukmang, kita mengenal Ikseng Yasing Limpo, kan seperti itu, kemudian Nurdin Abdullah. Nah di era kefiguran mereka ini, menurut saya, yang seera dengan mereka itu tinggal satu figur, yaitu Ilham Arief Sirajuddin. Nah, setelah Ilham Arief Sirajuddin, kita diperhadapkan pada kemunculan era baru, atau era Andi Sudirman Suleiman, yang terpilih menjadi wakil gubernur di usia yang masih sangat muda kemarin, dan mendapat keberuntungan menjadi gubernur 2 tahun setengah, karena Pak Enha, Pak Nurdin Abdullah kan, yang itu tertimpa musibah. Beda kalau seandainya Nurdin Abdullah tidak tertimpa musibah, mungkin agak sulit era seperti Andi Sudirman ini, untuk bisa muncul ketika masih ada seseorang Nurdin Abdullah, itu dulu. Nah, kemudian muncul generasi baru, pemimpin-pemimpin baru seperti Ramdan Pamanto, Rusdimase, Mapa Sesu, Andi Iwan Darmawan Aras, kemudian ada Mantam Pandam, Andi Muhammad, Bowsawak, Mapa Nyuki, ada satu figur yang menarik pernah dimunculkan oleh publik, yaitu Padil Imrang, Kabar Ham ya, Kabar Hakam, Kabar Hakam, Polri, Beber-beber Indonesia, tetapi, sayangnya kabar ini menjadi redup, padahal kemunculan dia sebenarnya menghangatkan, peta politik sebenarnya seperti itu. Nah, tiba-tiba itu menjadi redup, dan suka atau tidak suka, itu sangat menguntungkan Sudirman. Suara itu. Suka atau tidak suka. Nah, ini bukan asumsi, ini tergambarkan dalam riset kami di PT IB. Adnan Puricita sendiri sebagai perwakilan Gerbong Nyasing Limpo, itu tidak bisa berbuat terlalu banyak mewakili klannya, karena musibah yang menimpa, Pak Sahrul ini membuat, klan ini berhati-hati. Saya tidak mengatakan habis, karena di politik itu kita tidak bisa mengatakan orang habis atau tidak habis, orang mati atau hidup. Karena orang mati pun bisa hidup di dunia politik, seperti itu. Nah, tetapi kondisi di internal keluarga beliau, membuat beliau seperti ragu, mengambil sebuah kebijakan-kebijakan politik. Padahal, kalau gambar yang surpik kita, dia salah satu figur yang sebenarnya berpotensi, bisa mengimbangi Sudirman Suleyman. Nah, saya gambarkan secara detail, hasil surpik kita itu, Andi Sudirman Suleyman, saat ini dengan simulasi banyak nama, ketika kita menimulasi banyak nama, sebentar data lengkap ini saya kasih ya, untuk kita munculkan ya. Saya kasih gambaran kasarnya saja dalam pembicaraan ini, nanti kita bisa munculkan melalui data lengkap ya, seperti itu. Nah, Sudirman sudah berada di angka 30 persenan. Sepintas, orang pasti berpikir bahwa, wah ini angka yang kuat, karena dia yang tertinggi. Sementara, Rusdimas 5 pasesu ada di urutan kedua dengan angka 18 persen, Adnan Prusita ada di angka 9, sekian, ya kan? Kemudian, Ilham ada di angka 8, sekian, dan Ramdan Pemantu ada di angka 6, sekian. Kurang lebih, itu masuk 5 besar, ini adalah 5 besar. Waktu itu, kemudian ada nama Andiwan Darmuan Aras, 3,9, kemudian ada Muhammad Topan Pawe, 3,9, seperti itu. Nah, ini gambaran toko-toko yang mendapatkan perhatian publik, seperti itu. Sepintas, Sudirman ini kalau, dilihat dari segi angka ini, oh dia tertinggi, jauh dibanding yang lain. Tapi ketika kita berbicara tentang pengalaman politik, sebenarnya itu bukan angka yang aman. Kenapa? Karena dia menyandang status petahana. Petahana itu, tingkat keamanannya dalam pengalaman kita mengawal Pilgub, itu di atas 50%. Jadi, beban dari Sudirman ini sebenarnya juga masih ada. Sudirman harus mampu sebelum bulan Agustus, atau masa pendaptaran, harus mengangkat elektoralnya sampai di angka di atas 50%. Ketika dia bisa menembus angka di atas 50% itu, di bulan Agustus, itu baru dia masuk kategori angka yang aman. Untuk seorang petahana. Seperti itu. Nah, tetapi biar bagaimanapun, kita juga tidak bisa, serta-merta, menggarisbawahi bahwa, Sudirman akan kesulitan karena belum sampai 50%. Kenapa? Karena lawan-lawannya juga kelihatannya harus kerja keras, untuk juga bisa mengangkat elektoralnya. Nah, kita lihat tadi contoh, Rusdimas Cima Pasesu, urutan kedua. Tapi kalau kita lihat peta politik hari ini, dia tidak berminat maju. Padahal kalau berbicara survei, kan harusnya dia yang harus menjadi calon potensi lawan dari Andi Sudirman. Malah, yang baru-baru ini, baru 2-3 hari ini beredar, gambar istrinya. Yang beredar. Seperti itu. Artinya, isu-isu yang berkembang bahwa, Rusdimas tidak maju dan lebih mendorong istrinya, itu bisa menjadi kenyataan, karena fakta-fakta lapangan, justru istrinya yang memasang gambar. Yang berarti kan dia yang memberikan sial gepublik, bahwa dia yang ingin maju. Bahkan ada bocorang, ada potensi dia berpasangan dengan Andi Sudirman. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu ini kalau berpotensi berpasangan. Kalau memang mereka berpasangan, tentu menurut saya, ada 2 hal yang diuntungkan bagi Sudirman. Pertama, Sudirman sebagai figur yang bukan kader partai, itu bisa aman mendapatkan kursus di kendaraan politik, karena Nasdim itu, menjadi pemenang pemilu dengan 17 kursi. Artinya, tanpa berkoalisi, dia sudah bisa mengusung 1 pasangan calon di Pilgrup. Artinya itu satu akah aman bagi Sudirman. Kalau benar, dia akan berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Yang kedua, Fatmawati Rusdi ini sebagai seset figur perempuan, itu cukup diterima publik. Indikatornya, dia maju DPR RI, dia meraih suara lebih 100 ribu, di DAPIL 1, yang notabene bukan kandangnya. Ya kan, dia keluar kandangan, soalnya itu artinya, peniriman publik terhadap sosial Fatmawati, itu cukup bagus. Tetapi kekurangan dari paket ini adalah geopolitiknya. Mereka berasal dari geopolitik utara. Sedirman dari Boneh, Fatmawati dari Sidrap. Kalau menurut kalkulasi kita, paket utara. Utara-utara atau telah utara. Secara geopolitik di selesai selatan itu, yang paling tinggi berdasarkan keinginan publik, yaitu paket antara selatan dengan utara. Itu yang paling tinggi. Tetapi kan, sekali lagi bahwa, sebuah kemenangan itu banyak faktor. Nah, faktor utama adalah kesiapan finansial, atau kos politik. Disinilah sebenarnya kekuatan utama, yang dalam pandangan publik, suka atau tidak suka, inilah yang terlihat pada sosok seorang, Andi Sedirman. Bukan Sedirmannya, tetapi di belakangnya. Ada kekaknya, menteri pertanian, seorang pengusaha tambang, yang sukses, dia punya juga keluarga, di Batu Licing, yang kita tahu, dia adalah dorator Pilpres. Dia mendoratori, sosok seorang Prabowo, Gibran di Pilpres, dan menang. Menang. Artinya, orang-orang yang ingin melawan Sedirmat ini, pasti berpikir begini, bahwa yang kita lawan ini bukan Sedirmat. Yang kita lawan ini adalah, Andi Ambran Suleman. Yang kita lawan ini adalah, Andi Samsu, Dengarsat atau Aji Isam. Yang kita lawan. Nah, inilah yang membuat ini lawan, antara, keinginan yang besar, dengan ketakutan. Tidak mampu bersaing, dari segi kesiapan. Sehingga mereka, tetap, tetap memperlihatkan keinginannya, tapi, belum terlalu berani. Secara terang-terangan mengatakan, saya pasti lawan kok. Seperti itu. Nah, itu terjadi kepada sebuah figur. RMS sudah mundur. Justrinya yang, ya dorong. Andi Iwan Darmon Aras, yang, dulu penggambarannya ketika Prabowo jadi presiden, dia akan muncul sebagai salah satu figur, yang kuat, karena dia adalah kader murni, dari Prabowo. Tetapi kan nyatanya hari ini, dia tidak berani. Dia tidak berani memasang gambar. Indikator orang memaju itu kan salah satunya adalah, memasang gambar. Atribut. Kenapa? Karena itu indikator peningkatan popularitas. Sehingga, kedua itu indikator keseriusan. Pilgub ini kita tidak boleh main-main. Betul, betul. Kita tidak boleh mengatakan, nanti Agustus berusia deklarasi. Belum-belum, tidak bisa. Satu tahun saja itu kita terlambat, kalau di Pilgub. Apalagi ini kan tinggal tujuh bulan. Ya kan? Seperti itu. Jadi menurut kami, saya tidak mengatakan, pasti dia tidak maju, tapi, kami agak sedikit teragu dia akan maju. Maka analisis kami, Andi Iwan ini kemungkinan besar, kemungkinannya lebih besar, kemungkinannya tidak maju, dibanding kemungkinannya maju. Seperti itu. Nah, Ilham Marib Syirajuding, sebenarnya figur yang paling siap dari awal. Dia dari tiga tahun yang lalu, itu sudah pasang gambar di mana-mana, sudah keliling, sudah senatan. Tetapi, elektronya tidak terangkat. Masih stagnan. Masih berada di angka, 8 persen. 8 sampai 12 persen. Oh iya. Nah, seorang itu. Nah, seorang itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Karena, Pak Ilham ini juga diperhadapkan pada, keinginan masyarakat untuk menghadirkan regenerasi, di Sulsel. Saya sudah menggelokokkan dia dalam generasi, generasi awal kan? Generasi Sahar dulu. Sahar dulu. Saya menyebutnya generasi SCL kan? Karena dia dulu penantang utama SCL kan? Seperti itu. Nah, dia harus mampu meyakinkan masyarakat Sulsel, bahwa harusnya saya yang kupilih. Karena saya lebih matang, lebih berpengalaman. Sebagai generasi yang senior. Tetapi, di Pilpres ini sudah membuktikan Prabowo menang, karena hadirnya seorang Ibrahim, kemeragam bumi. Artinya, regenerasi dalam dunia politik itu adalah sesuatu kenistayaan yang tidak bisa ditolak atau ditawar-menawar. Masyarakat menginginkan hadirnya pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas. Nah, inilah yang membuat Sudirman naik. Saya ingat sekali, survei kita di bulan Januari Sudirman itu baru 18 persen. Di Januari ya? Januari. Ya. Karena saya rilis di bulan Februari. Ya. Baru di 18 persen. Baru di 18 persen. Nah, sekarang di angka-angka 30. Seperti itu. Artinya, masyarakat saat ini menginginkan regenerasi. Dan kalau, menurut prediksi kami, kalau misalnya lawan-lawannya tidak melakukan sebuah perubahan kerja-kerja politik yang signifikan, hanya mengandalkan misalnya bahasa di media bahwa mau maju dan hanya mengandalkan atribut-atribut saja tanpa ada gerak pergerakan tim dan relawan, saya ragu mereka bisa mengalahkan Sudirman atau bisa bersaing dengan dengan Sudirman. Ini saya, ini bukan saya, saya memastikan Sudirman paling kuat. Tetapi faktanya bahwa ketika Anda tidak serius melawan dia, maka, maka akan susah lawannya mengalahkan dia. kalau tidak serius menghadapi dia. Faktor yang lain untuk menghadapi Sudirman itu membutuhkan kos politik yang besar. Membutuhkan energi yang sangat besar. Kenapa? Karena itu tadi Sudirman hadir dengan backup-an kos politik yang kuat. Sehingga untuk melawan dia juga kita harus memastikan bahwa kita juga siap dengan kos politik yang kuat. Sebenarnya itu, apalagi dipilih kemarin itu, kakak dokter, tingkat pragmatisme pemilih itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Dan itu bisa masih menjadi indikator untuk Pilguk atau Pilkada Bupati dan Wali Kota di November 30. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih realistis di Pilkada dibanding dipilih. Dengan mengedepankan visi dan misi dibanding pendekatan pragmatisme. Seperti itu, itu kita berdoa. Kita berharap dan berdoa masyarakat bisa lebih rasional karena beda mas pasti cara memilih di Pilkada. Di Pilkada kita memilih pemimpin daerah, kalau di Pilkada kita hanya memilih senator atau perwakilan masyarakat di DPR. Mungkin sementara itu, kakak dokter. Kalau surveinya kemarin itu secara wilayah, di mana dibusatkan surveinya? Ya. Jadi kita survei itu, kakak dokter, kemarin itu menggunakan sampel 1440. Itu disebar di 24 kabupaten kota. Tapi tentu berdasarkan ilmu statistik ya harus proporsional. Di mana DPT besar, pasti sampelnya juga besar. Karena itu bukan kami yang mengatur. Itu ilmu statistik yang mengatur. Pak dokter pasti tahu lah kan, seperti itu dan publik pasti tahu. Intinya 24 kabupaten kota dan survei itu sangat kami garansi bisa menjadi rujukan untuk 1-2 bulan ke depan karena survei itu seyogianya paling lama bertahan itu 2 bulan. Paling lama. Artinya kalau tidak ada pergerakan siktifikan atau gerakan luar biasa masih bisa sampai 2 bulan setengah dijadikan rujukan. Tapi kalau misalnya ada pergerakan luar biasa itu mungkin paling lambat 40 hari atau sampai 60 hari itu menjadi rujukan publik itu bisa jadi rujukan publik seperti itu. Tadi dikatakan bahwa apa namanya pasangan utara-utara ya. Utara-selatan ini utara-utara kalau seandainya Sudirman menggandeng Fatmawati seperti kabar yang beredar seperti itu. Nah kalau misalnya figur yang dari selatan ini ada nggak yang dalam penamatan IP selama ini yang disemua kili Selatan Sebenarnya kalau dilihat dari survei Adnan Amir Uskara saat ini yang menjadi perwakilan figur dari selatan kedua figur ini yang memiliki elektoral yang bagus di perwakilan selatan Sebenarnya tadi saya sudah sempingan dari awal ada harapan besar terkait munculnya sosok-sosok seorang Padil Padil Imran Padil Imran walaupun elektoralnya masih tergolong kecil dengan angka 2,3% dalam survei kita ini tetapi ketekohannya dan jaringan jaringannya bisa menjadi kekuatan baru untuk mengimbangi kekuatan Andi Sudirman tetapi sebelahkan ini kita lihat itu isu tentang majunya dia kan redup artinya besar kemungkinan dia tidak jadi maju nah kalau dia tidak jadi maju di perwakilan selatan ini yang bisa maju sebagai 01 itu sebenarnya harusnya Adnan tapi kan dari awal saya sudah gambarkan Adnan saat ini sangat hati-hati dalam memutuskan sikap politiknya karena kita tahu bahwa SJL selaku patron politik beliau atau patron politik dari di selatan itu mendapatkan musibah sehingga orang-orang yang selama ini menjadikan dia patron atau dekat dengan beliau itu berhati-hati menatap Pilgub sepertinya Amir Ruskara juga saya lihat dia lebih cenderung ke Pilkada Goa dibanding dibanding naik ke posisi kontestasi Pilgub sepertinya jadi kalau kita petahkan klan-klan yang potensial di selatan tadi ada klannya Pak Eseer ya terus Pak Mentan misalnya ya Mentan ASS kan ya kira-kira dari kan apalagi misalnya kalau kita sebut Pak JK kira-kira Pak JK punya enggak menarik Pak JK ini kan selama ini kita lihat dia lebih cenderung menjagokan Andi Muhammad Bok Sawak sama Pak Nyuki tetapi kekalahan Anis membuat posisi tawar bergering posisi politik gerbong Pak JK itu menurun bahkan ada potensi bisa hilang kalau tidak ada pergerakan luar biasa yang dilakukan oleh gerbong ini saya melihat bahkan potensi hilangnya sangat besar bukan hanya bersaing bahkan potensi hilangnya sangat besar tetapi ketika misalnya beliau masih menggunakan sisa-sisa kekuatan beliau untuk menghadirkan perwakilan saya pikir dia masih punya kemampuan dan ada seseorang Andi Muhammad Bosawa sama Pak Nyuki yang bisa walaupun itu hanya posisi kesen dua misalnya misalnya dengan mencarikan figur yang tepat untuk menjadi kosong satunya kita tahu Sudirman Suleiman ini kan kecenderungannya kepada Mawati dan Adnan saya lihat berarti Andi Muhammad Bosawa sama Pak Nyuki ini berpotensi bisa bergandingan dengan Ilham Arief Silajudin karena kita tahu Pak Ilham juga ini kan cukup bagus komunikasi politik dengan gerbong Pak Jika seperti itu kalau memang misalnya Pak Ilham ada kemampuan untuk meyakinkan partai politik untuk maju maka sosok seorang Andi Muhammad Bosawa itu bisa menjadi alternatif bagi Pak Ilham karena begini ketika dia berhadapan dengan gerbong Ambrang Suleiman Puan Andi Ambrang Suleiman ini Mentang kan atau Aas Bulin suka atau tidak suka selemah-lemahnya Jika lawannya pasti membutuhkan bantuan Jika ya kan seharusnya itu dan untuk mendapatkan bantuan Jika harus mengganding figur yang dikandingkan Pak Jika itu adalah Andi Muhammad Bosawa Mbak Panyuki sebenarnya di Bosawa Mbak Panyuki ini juga bisa berwakili di figur selatan karena walaupun orang secara familiar mengetahui dia adalah cucu Raja Bone tetapi pada dasarnya sebenarnya Andi Bapak Panyuki ini kan putra Raja Goa jadi Andi Bapak Panyuki ini kan anak dari Sombaku Makulau Raja Goa ke 35 34 34 seharusnya itu tapi selama ini beliau lebih banyak memberinding dirinya sebagai cucu Raja Bone padahal seharusnya beliau lebih banyak memberinding dirinya sebagai cucu Raja Goa sehingga dia bisa menguasai simbol pemilih di sektor selatan jadi menurut saya beliau sedikit salah dalam menempatkan posisi politik dari 2 tahun yang lalu sementara kan beliau harusnya berpikir bahwa lawan-lawan jadi kan rata-rata dari Bone Sudirman dari Bone ya kan kemarin kan ada muncul yang namanya Nurding Halid walaupun dia mundur kan seperti itu ilham juga dari Bone nah harusnya yang diperkuat itu dari kuanya sehingga dia bisa muncul menjadi figur terkuat mewakili daerah selatan harusnya tetap itu dia beliau belum melakukan selama ini dan mungkin sudah terlambat dia lakukan tetapi ketika misalnya dia diganteng sebagai posisi wakil juga belum terlambat dia untuk bisa memperjelas identitas cucu Raja Goanya karena Andi Bapak Nyuki itu garis laki-lakinya kan gua hanya garis perempuan yang Ebone saat itu nah kalau kita berbicara gerbong Pak Jika aspek-aspek geografis ataukah kultural yang lebih kuat berpengaruh dalam kontestasi nanti yang mana lebih dominan apakah kita sebut geografisnya atau kulturalnya jadi kalau kita berbicara secara kultural ya memang identitas antara Bugis dan Makassar ini itu tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan ya kan kita tahu persaingan politik ini terjadi 20 tahun terakhir mulai dari Amin Sam dengan Pak Sarul kemudian kemarin Nurding Abdullah kan seperti Nurding Abdullah dengan Pak Nurding Halid Iksan juga kan bagian dari identitas selatan kemarin atau identitas Makassar seperti itu jadi kalau menurut saya penggabungan antara kultural dan geografis itu harus harus digabungkan geografis ini kan kita berbicara geopolitik ya kan seperti itu kultural kita berbicara tentang pengaruh kesukuan ya kan nah kita tahu bahwa Makassar dan Bugis ini mendominasi secara kultural di selatan dimana kita tahu Toraja ini senama ini itu selalu tertinggal bahkan lu selalu tertinggal kalau kita berbicara tentang kultural ya sepertinya karena memang dari sejumlah pemilih kan perwakilan Makassar dan Bugis ini yang yang besar arti itu dalam kesempatan ini kan kita harus memperjelas bahwa beda Makassar beda Bugis nah seharusnya itu jadi kita tidak boleh mengatakan Bugis Makassar atau Makassar Bugis karena Makassar adalah suku yang kuat yang dulu punya tiga kerajaan besar punya kesultanan besar buat Sanrobone kan seperti itu Bugis juga pernah ada dengan telupet coy dulu kan seperti itu Bone, Wajo dan dan Sopeng menghiasi pergerakan geopolitik sejak dari dulu juga secara budaya dan kultur kan dan budaya sehingga selatan ini menjadi daerah yang sangat menarik dan daerah yang mempengaruhi pita politik di nasional sejak itu tadi sebut juga ada tentang Luwok dan Toraja nah kira-kira figur dari Luwok ini Toraja ini apa ada problem dengan sejumlah figur yang Padir tadi sebutkan misalnya Sudirman Suleman terus Rusdimase Adnan Ilham nah kira-kira Luwok Toraja ini apeliasinya nanti kemana? ya kan kalau kita lihat sampai hari ini kakak dokter ya ini kan sosok seorang Indah Putri Indriani itu lagi bersosialisasi juga untuk menghadapi Pilgub dengan tentu menjual identitas perwakilan Luwok Raya walaupun sebenarnya beliau kita tahu asalnya dari Indri Kang tetapi besar lahiran besar di Blutera dan menjadi Bupati jadi dia bisa menjual sebagai perwakilan Luwok Raya dan juga sekaligus Indri Kang itu sendiri Toraja kita tahu selama ini memang kita tahu beliau kan masuk kategori minoritas ya kalau di Indonesia baik itu dari segi suku maupun agama ya seperti itu tetapi kalau kita lihat apiliasi politiknya mereka selama ini itu lebih cenderung ikut ke selatan misalnya dalam beberapa dekade dua dekade ini atau 15 tahun terakhir ini ya kurang lebih waktu Sahrul berhadapan dengan Amin Sam orang Toraja itu cenderung ke Sahrul nah dua periode kan seperti itu kemudian kemarin Nurding Abdullah juga kan lebih cenderung ke Nurding Abdullah dibanding Nurding Nurding Halid seperti itu karena memang bahkan ilham dulu kan di waktu melawan Sahrul kan seperti itu waktu itu karena memang saya lihat Toraja itu kecenderungannya lebih ikut kepada apiliasi kerajaan luar seperti itu mungkin memang ada histori dulu ya 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 waktu mungkin Toraja diserang sama Raja Boneh ini masih membekas membekas seperti itu ternyata ada latar belakang ada latar belakang latar empal lakang dulu menyerang Toraja kan seperti itu tadi disebut dari lu itu ibu siapa yang perwakilan lu ibu Indah Putri Indriani nah kalau kita sebut gender ya apa ada juga pengaruh kuat misalnya dalam kontestasi Pilgut misalnya kita sebut perwakilan perempuan ya karena selama ini juga memang perempuan bahkan belum pernah ada sejarahnya di Sulawesi Selatan menjadi gubernur dan wafil gubernur nah kira-kira kalau isu gender ini diangkat berpengaruh tidak bagaimana ya jadi memang kenapa muncul nama Indah Putri Indriani dengan Pak Mawati Rusdi karena memang salah satu yang menjadi kejian figur-figur ini kan isu gender juga ya ya dan bukan hanya sekedar gender tapi memang mereka adalah figur-figur yang mumpuni ya perwakilan tokoh perempuan yang mumpuni kita tahu Ibu Padma ini kan istri Rusdimasi istri ketua ketua partai kemudian suaminya pernah menjadi bupati di Sidrap dia pernah menjadi anggota DPR RI di DAPIL 3 dari Partai P3 kan dan kemudian terpilih menjadi wakil wali kota mendampingi Ramdan Bapanto dan kemarin terpilih lagi menjadi anggota DPR RI walaupun belum dilantik ya seharusnya itu Indah Putri Indriani juga ini dua priode menjadi bupati saya pikir mereka hadir itu bukan hanya sekedar gender ya kalau sekedar gender menurut saya gender juga itu tidak bisa menjadi sebuah jualan politik kalau tidak tidak berkualitas figur yang mewakili gender itu seharusnya itu tetapi memang mereka berkualitas mereka punya pengalaman yang bisa dijual mereka punya karya yang bisa dijual seperti ini tadi tentang generasi muda menurut Pak Dir memang peluangnya era esir dan seangkatannya itu memang dalam situasi hari ini peluangnya memang sedikit ya ya kalau menurut kajian saya hari ini sebenarnya figur-figur yang menginginkan publik itu figur-figur yang seperti era harus dipasik Andi Iwanda Ruan Aras kan sudah pasti masuk sendiri dalam era itu Ramdan Pemanto menurut saya masih bisa dikategorikan masih era era dibawa esi era usia dibawa 60 tahun iya iya seorang itu Ilham kalau tidak salah baru 59 ya baru 59 tahun kalau tidak salah Pak Iyas walaupun dia maju atau ada di era Pak Sahrul tetapi dia masih sangat yakin masih bisa bersaing dengan regenerasi satu tingkat di bawahnya sehingga itu yang membuat dia masih pede maju tetapi hasil suruh menggambarkan bahwa kecenderungan pemili lebih cenderung memilih figur yang dibawa eranya mereka eranya Pak Sahrul terbukti kan terus dimasih muncul namanya kemudian Andi Iwan Darwan Aras muncul namanya Tapan Pawe yang kan muncul namanya nah atau generasi satu tingkat di bawah Sahrul Srimpo sehari itu nah kita akan masuk tentang peran lembaga survei ini menurut Pak Dirini para kontestan politik ini apakah masih masih harus menggunakan jasa lembaga survei dalam konsultan politik ya konsultan politik dalam rangka kontestasi mereka di pilgup maupun pilkada oh iya pertama bukan karena saya adalah pengusaha jasa di bidang survei dan konsultan tetapi sebagai seorang analis politik saya ingin mengatakan bahwa itu harga mati karena begini kalau saya menggunakan jasa riset dan konsultan kakak dokter selaku lawan saya itu tidak menggunakan kita tahu apa perbedaannya saya tahu dimana kelemahan dan kekuatan saya dimana kelemahan dan kekuatan kakak dokter sementara kita yang tidak menggunakan jasa riset tidak tahu dimana kekuatan dan kelemahan diri kak dokter itu sendiri dan kelemahan dan kekuatan saya karena menurut ahli strategi perang yang ilmunya digunakan juga bukan hanya segenar di politik tapi juga di ekonomi semua katakan siapa yang mengenal kelemahan dirinya dan lawannya kemenangan sudah sudah di tangan dan siapa yang bisa menguasai medan tempur kemenangan akan sempurna artinya memang riset itu adalah metode kita untuk bisa mengukur kecenderungan keinginan publik apakah publik lebih menginginkan si A si B si C dan seperti apa persepsi publik tentang si A si B dan si C kemudian apa yang harus dilakukan si A si B untuk bisa meyakinkan publik itu hanya bisa didapatkan dalam ilmu riset jadi kita bisa bayangkan ketika orang maju kemudian tidak menggunakan jasa lembaga riset dan konsultan politik maka mereka akan berada pada suatu apalagi hutan belantara yang tidak tahu dimana pintu keluar mereka akan kesulitan mengetahui dimana pintu keluar yang paling dekat ada yang berpikiran begini menggunakan jasa suruh pedang konsultan itu banyak kosnya karena harus lagi mengontrak lembaga survei itu salah justru dengan menggunakan lembaga survei dan konsultan politik kita bisa mengurangi kos politik karena hanya dari rekomendasi lembaga survei dan konsultan kita bisa mengeluarkan dana itu sesuai kebutuhan misalnya contoh di kabupaten Pakalar contoh ya kita ini karena ketakutan kita kita menyiapkan dana 10 miliar contoh ya padahal berdasarkan survei dengan dana 2 miliar 3 miliar saja kita sudah bisa rebut takalar karena disana kecenderungan pemilih sudah berada pada kita tapi karena kita melangkap buta-buta kita melempar buta-buta padahal kita bisa menekan kos ada juga daerah yang tadinya kita hanya siapkan 5M karena ada laporan ABS dari tim sukses kita kuat disana kita siapkan 5M padahal ternyata kita lemah disitu seharusnya disana yang dilapas 10M di tahap harusnya 5M saja nah itulah enaknya kalau kita punya pembetaan politik sehingga kita bisa menggunakan kos politik itu tepat tepat sesaran pengalaman saya saya banyak mendampingi calon sudah 19 kali bahkan sampai 21 kali kita memenangkan pertarungan kita selalu membantu orang dengan penggunaan anggaran yang kecil kenapa karena kami bisa menekan kos politik yang digunakan klien kami ada klien kami dulu di di pilkada selayar misalnya Pak Masli Ali dulu kita bantu disabkan kos besar tapi kan kita dengan hadirnya kami dia bisa menekan kos Karin Indra DJ Deponto Iksan Iskandar Doprio di kita damping itu kosnya kecil-kecil bisa kita tanya langsung dia artinya memang bahwa jasa survei dan konsultan politik itu ketika dia menjalankan pun sehingga dengan benar percaya bahwa kliennya pasti bisa menekan kos dan ketika kos itu bisa ditekan beban dari figur itu bisa berkurang ketika dia memimpin suatu daerah seperti itu jadi kembali kita mau menegaskan dari hasil survei PT IP ini hasilnya menunjukkan bahwa Andi Sudirman Suleman yang teratas dan menurut Pak Dir ini kira-kira apa kekuatan kita ingin menegaskan kembali kekuatan besar yang dimiliki oleh Andi Sudirman ini sehingga bisa mencapai setingkat itu ya saya ulangi lagi ya bahwa ada dua hal yang yang betul-betul di mata publik ini menjadi kekuatannya pertama dia dia hadir betul-betul dengan kesiapan yang sangat siap karena ada orang mengatakan dia kan bukan kader partai dia tidak punya partai betul tetapi untuk menghadirkan partai politik bagi dia itu tidak susah kenapa karena ada kakaknya menteri pertanian saat ini yang pengusaha sukses di pertambangan ada keluarganya di Batu Ricin kedua yang backup ini kakak dan kepupenakannya kalau saya tahu Batu Ricin itu kepupenakannya itu punya akses langsung ke Ketua Umum Partai ketika dia meminta partai sulit Ketua Umum itu tidak memberikan karena dia memiliki investasi di partai politik sorry jadi itu kebuatannya jadi dia tidak susah menghadirkan kendaraan politik dan itu tadi kos politik dia hadir dengan kekuatan kos politik yang besar yang ketiga dia diuntungkan dengan keinginan publik yang lebih cenderung menginginkan regenerasi disulsel sehingga era di bawah saharul itu lebih diterima ini bukan asumsi ini fakta survei seperti itu ketika dikumpulkan orang-orang di bawah generasi ini ini lebih cenderung dipilih dipilih publik seperti itu ini kekuatan Sudirman selaku petahana dia sudah menanam atau membangun jaringan politik selama dua tahun setingga ini nah ditambah lawan-lawannya itu dalam tanda kutip ya ingin menghadapi dia menurut saya kesiapannya tidak tidak berimbang dengan kesiapan Sudirman saya pikir itu kalau berbicara Sudirman jadi Pak Dir apakah Pak Dir mau memberikan semacam prediksi atau asumsi berdasarkan tadi ya berdasarkan analisis politiknya surveinya kira-kira dalam asumsi atau prediksi Pak Dir ini siapa yang akan terpilih jadi gubernur nantinya kalau saya secara pribadi saya ini tidak ada tendensi dan juga tidak tidak ada kontrak dengan Sudirman ya dalam arti kata kami betul-betul berbicara berdasarkan analisa saya melihat bahwa potensi yang di Sudirman memenangkan Pilgub itu sangat besar dia yang paling berpotensi memenangkan Pilgub paling besar dan memang kalau kita lihat dari semua aspek ini yang berpotensi menjadi lawannya apakah itu tiga pasang kalau tiga pasang mungkin akan menjadi lawannya adalah Ramdan Pemanto dan Pak Ilham Arief dan kedua figur ini kecenderungan pasti akan mengajak Aknan Purjita untuk berkoalisi atau Andi Muhammad kalau misalnya orang membutuhkan gerbong jika maka pilihannya pasti ke Andi Muhammad Bosawa kalau misalnya Pak Ilham membutuhkan gerbong jika untuk menghadapi gerbong Sudirman maka pilihannya pasti di Bosawa kalau orang membutuhkan gerbong sahrul terlepas sahrul dengan segala kondisinya mungkin karena pikirannya masih ada loyalitas maka Aknan dan suka atau tidak suka ketika orang menghadapi Sudirman maka orang membutuhkan gerbong jika orang membutuhkan gerbong sahrul dan tentu menyatukan gerbong-gerbong ini mungkin sedikit bisa menambah kekuatan saya tidak mengatakan pasti pasti akan kuat sekali kalau ada gerbong ini tapi setidaknya seperti dibatikan amunisi ini bisa menambah sedikit kekuatan amunisi dalam arti kata karena biar bagaimanapun mereka juga punya basis mereka punya ketokohan untuk mempengaruhi orang-orang yang sepaham dan seide dengan mereka baik baik terima kasih Pak Hadir atas sharing ilmunya pengetahuan sahabat Tuki dan sahabat Tuki demikian bincang-bincang kita dengan Direktur PT IP saya kira dalam catatan jurnalis Sukriansa dalam hal ini hanya memediasi pemirsa dan juga sahabat Tuki untuk mendapatkan informasi dan kita harapkan dari diskusi ini ada pencerahan ada petunjuk yang nanti pemirsa sendiri akan memutuskan pilihannya sekian kita akan jumpa pada episode Demand Data Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sama-sama dengan Doktor Terima kasih